Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kepulauan Riau Bobi Jayanto berharap pemerintah pusat segera memutuskan siapa sosok yang mengisi posisi Sekda Prof Definitif. Sosok Sekda Definitif Provinsi Kepulauan Riau hingga kini masih mengisahkan misteri. Pasalnya, Mendagri belum memutuskan siapa calon sekretaris daerah untuk menggantikan jabatan PLT Sekda Prof Kepri Lamidi saat ini. Menyikapi hal itu, anggota DPRD Kepri Bobi Jayanto menilai bahwa pengisian jabatan Sekda ini perlu segera dilakukan. Petisi Partai Nasdem ini beralasan bahwa jabatan Sekda yang diamanatkan kepada Lamidi selaku penjabat Sekda akan memasuki masa pensiun pada tahun depan. Saya rasa itu perlu ya, sesuai dengan prosedur, beliau juga akan masuki masa pensiun kan. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat, Bapak Gubernur melalui timnya bisa melakukan penseleksian. Kan namanya sudah ada juga ya, sudah dikirim, mungkin ini nunggu proses ya, anu dari pusat aja. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat inilah, karena Pak Lamidi juga masuk masa pensiun. Jadi Pak Lamidi, terjadi terlalu lama Pak menjabat sebagai PT ini Pak? Apakah terlalu lama ini Pak? Tidak lah, ini pas kalau SK dari Mendagi turun, saya rasa beliau juga harus diserah terimakan. Meskipun demikian, Ketua Komisi 1 yang membidangi pemerintahan dan hukum di DPRD Provinsi Kepri berharap agar pemerintah daerah dalam hal ini segera melakukan beberapa upaya agar pemerintah pusat segera memutuskan sosok yang menjabat sebagai Sekda tersebut. Mengingat saat ini, tiga nama hasil dari asesmen Pansel telah cukup lama dilayangkan ke Kemendagri untuk dilakukan tahapan selanjutnya sebelum dikeluarkan SK Presiden. Alfon Sius melaporkan dari Tanjung Pinang.